Legenda si Loreng Pada zaman dahulu kala di Tasik Malaya Jawa Barat hiduplah sepasang suami istri Mereka bekerja sebagai petani Mereka hidup bahagia dengan bayi mereka Pasangan itu melihara beberapa hewan Salah satunya adalah harimau Mereka memanggilnya Loreng Loreng sangat patuh pada mereka Karena telah dirawat sejak bayi Dan diperlakukan penuh kasih sayang Saat pasangan itu pergi ke sawah Loreng yang menjaga bayi mereka Pada suatu hari ketika pasangan itu hendak pergi ke ladang Mereka menyuluh Loreng untuk menjaga bayi mereka Loreng kami akan pergi ke ladang sekarang Tolong jaga bayi kita ya Setelah si Loreng mengangguk Mereka bekerja dari pagi hingga sore Saat mereka sedang bekerja Si Loreng datang dan bertindak lain dari biasanya Dia mendoyangkan ekornya Dan mengusapkan tubuhnya dan mengusapkan tubuhnya ke kaki pasangan itu Dia terlihat sangat Sangat bahagia Mereka menjadi curiga Mengapa Loreng bertikah aneh Tidak seperti biasanya Ya sayangku Ini aneh Apa yang terjadi Sayang Lihat mulut Loreng penuh dengan darah Sang suami memandang Loreng dengan sangat berhati-hati Tiap kaget Mulut Loreng penuh dengan darah Kemudian dia teringat akan bayinya Mereka mengira si Loreng telah memakan bayinya Mengapa mulutmu penuh dengan darah Loreng Kamu pasti telah melakukan hal yang buruk pada bayiku Apakah kamu memenuhnya Kenapa kamu melakukan itu Si Loreng menggelengkan kepalanya Karena dia tidak melakukan hal seperti itu Sang suami mengambil kayu Lalu membukuli si Loreng Si Loreng terluka parah Sayang ayo cepat pulang Mereka berlari menuju rumah Saat mereka sampai Mereka kaget Dan saling memandang Ternyata bayi mereka sedang tertidur nyenyak di ayunannya Bayi itu tidak dimakan si Loreng Dengan cepat sang istri mengendong bayi itu Lalu menciumnya Bayi itu terbangun dan membuka matanya Lalu tersenyum Mereka menemukan seekor ular yang sangat besar di bawah ayunan Ular itu mati penuh darah Oh tidak Kami telah melakukan hal yang sangat buruk Si Loreng tidak bersalah Lihat ular mati itu Pasti si Loreng telah memakan ular itu Demi menyelamatkan bayi kita Ya Tuhan Tolong maafkan kami Tolong maafkan kami Pasangan itu Merasa sangat bersalah Kemudian Mereka menyebut si Loreng Yang terluka parah Mereka mengobati si Loreng Dan meminta maaf padanya Kejadian ini terjadi Karena mereka tidak memerisakan terlebih dahulu bayinya Sejak saat itu Desa ini disebut Desa Panyalahan Desa Panyalahan Diambil dari kata salah Yang bermaksud Salah mengambil keputusan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!